Intro Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helfan di Bicara Melodi Kali ini kita masih di Samsara Bogor, salah satu kafenya Melodi Alam Dan kali ini gue kedatangan seorang penyanyi kelahiran tahun 2000 Ya mas Hiskia, bener ya? Nah dia populer dengan lagunya Stargazing dan baru merilis Take It Slow Dan kita mau nanya-nanya langsung nih sama orangnya Kita sambut aja langsung, Varel Hilal, He's in the House Terima kasih tepuk tangannya, terima kasih tepuk tangannya Terima kasih tepuk tangannya satu orang lagi Gimana Varel, pertama kali for the first time ke Samsara Bogor? Gue happy sih gue Karena, ya karena gue musisi juga kali ya Terus gue ngeliat banyak orang-orang yang kayaknya musisi banget Kayaknya kafe musisi kalo main kesini udah pasti happy lah gitu Terus, apa namanya, environmentnya juga enak diliat Terus kayak untuk stay yang dari pagi sampe malem gitu enak banget sih Betah sih, cozy kan? Iya, cozy, cozy, cozy Apa menu favorit di Samsara tadi yang lo pesen disini? Jujur tadi yang gue pesen tuh, tahu cabai garam and I'm loving every bite of it bro Mantem dong Itu juga favorit kita ya Untuk nyemil, nunggu-nunggu apa, sambil killing time Bener-bener Sabi-sabi Gue menuju ke take it slow Yang baru rilis Gue pas, gue terlepas, gue pertama kali denger Gue langsung kayak ngerasa ini lagu cocok banget buat dinikmati kalo lagi night ride Oke Mau itu sendiri atau bareng pasangan sih Ya, 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 understandable Sebenernya itu memang lo awalnya Sengaja untuk dapetin tema itu Atau gimana waktu itu? Oke, jadi sebenernya Intermezzo sedikit Semua lagu-lagu yang gue tulis tuh Mostly di tahun ini Take it slow, gue tulis di tahun ini juga Lagi lagu yang gue tulis di tahun ini Somehow Selalu menggambarkan satu Situasi gitu Nah, kayak sebelumnya di selatan Jakarta Gue di selatan Jakarta Itu situasinya lagi sore-sore Riding Terus kalo misalnya Take it slow Itu gue aimingnya untuk Nyetir mobil malem-malem Jadi kayak kalo di selatan Jakarta tuh lagu motor sore-sore Kalo di take it slow lagu mobil malem-malem gitu Terus sebenernya aiming awalnya Bisa dibilang Itu bener, satu Dan dua Lebih Gue pengen ngambil suasana yang lebih chill aja Berarti ada kesinambungannya dong Antara si Apa Di selatan Jakarta Sama si take it slow Apa sengaja memang lo Konsep-in kayak gitu Sebenernya gak sengaja dikonsep-in Jadi Gue waktu itu sempet ngasih Beberapa lagu KNR gue Kebetulan yang di kurasi Take it slow Di selatan Jakarta dulu Abis di selatan Jakarta Dan ini sebenernya Dalam beda Beda kompilasi gitu lah Gue ngasih 10 lagu Di selatan Jakarta Yang dipilih di selatan Jakarta Terus gue ngasih 8 lagu lagi Salah satunya take it slow Jadi yang dipilih menjadi Singular kedua Take it slow Berarti lo kayak Ngasih Ini draft Draft gue 10 lagu Yang dipilih 2 Yoi betul Nah Yang gue baca dari Press release lo Lagu ini tuh Awalnya durasinya cukup pendek ya Si take it slow ini Benar Terus gimana tuh Ceritanya Far bisa Akhirnya utuh nih lagu Waktu itu brainstormnya gimana lo Sama mungkin ada produser lo Nah Sebenernya Kebetulan karena gue yang produser sendiri Oke Yoi Jadi gue Pas gue ngasih draftnya ke ANR gue Dia bilang Jadi sebelumnya lagu ini Lagu skit aja Lagu kayak Cuma transisi dari Satu lagu Jadi Kalo di album Biasanya ada satu lagu Yang Jadi transisinya antara Lagu satu ke lagu dua Jadi dia Jadi dia adalah Lagu skit gitu lah Sebutannya Ya skit Habis itu Dia bilang Ini sayang banget Kalo di jalan lagu skit doang Karena melodinya Lumayan catchy Aku disamping gitu Kalo ada yang denger gitu Gimana kalo kita jadinya lagu full aja Lo tinggal tambahin Bridge Sama Chorus terakhir Sama Interlude Oh iya iya Menarik menarik Yaudah akhirnya gue tambahin Si Bridge sama Interlude itu Gue tambahin setelah Di ACC Di ACC Ini Lo berarti Udah undernya Sony Music ya Benar Berarti ya Berarti NR nya Pak Keke Atau siapa Pak Keke Cuman yang tadi Ngekurasi lagunya tuh Namanya Alicia Oh Alicia Lu beritahu gue Ya ya gitu Oke Berarti kan tadi lo bilang Ada 10 lagu kan Yang menurut lo Apa menurut lo yang Bikin si Take It Slow Dan di Selatan Jakarta nih Paling menonjol Daripada Lagu-lagu yang lainnya Yang belum dirilis ini Oke Sebenernya Ininya sih Di Selatan Jakarta Dan Take It Slow tuh Punya charm Lebih Gampang dihafal Kalau menurut gue Lebih Air catchy lah ya Lebih catchy Misalnya Jakarta Dan Take It Slow Sama-sama punya lirik yang Lumayan repetitif Di chorus nya Sama Lumayan simple Untuk dinyanyikan Oke ya Sisanya lumayan Kompleks Kompleks lah Gitu Dan Dan secara instrumen juga Itu yang Mendekati Catchy Biasa kan Ini kan lo Nge-produce sendiri ya Beberapa lah Karya-karya lo Betul Biasanya Lo menemukan Melody-melody Lewat Instrumen apa Apa keyboard Apa gitar Dulu biasanya Melody udah pasti Dari vokal dulu gue Oh dari humming gitu Iya weh Betul Buzet Gue paling sering Ini gue cerita sedikit Gue paling sering Gue lagi naik Misalnya lagi naik motor gitu Tentang lagi naik mobil Lagi nyetir lah sendiri Terus gue Ke Ternyiang-ngiang Suatu melodi di kepala gue Terus Disitu gue harus Buru-buru Voicenote Karena daripada gue takut lupa kan Gue voicenote Nyampe rumah Gue udah magang komputer Baru gue masukin Gue realisasikan disitu Gitu Tapi itu kan Bahayanya bisa lupa kan Makanya Karena gue sangat lupa Langsung gitu ya Jadi gue harus langsung Buka hape Gue berhenti dulu Gue minggir dulu Melipir di jalan Langsung gue voicenote tuh Daripada gue lupa kan Gitu Cukup riskan sih Asli Asli Cukup riskan sih I see Nah kalo Gue pengen next ke Di selatan Jakarta sih Oke Sebenernya Dari title Apa Judul lagunya Kenapa lo Milik di selatan Jakarta Apakah ada Ada Momen khusus Yang pernah lo rasakan Di selatan Jakarta Semua apa yang pengen lo capture Di Di lagunya Oke Yang mau gue capture Sebenernya Gimana Dari semua kesibukan Terus aktivitas Dan semua Kemacetan polusi Dan lain-lain yang di selatan Jakarta Yang Gue dan Yang biasa berkelanat di selatan Jakarta Rasain Itu tetap bisa diromentasasi gitu Tetap bisa diambil Bagus ya Karena Mau gak mau Di selatan Jakarta Jakarta bagi orang-orang yang kerja Dan ngapa-ngapain disitu Itu adalah rumah gitu Cuma kadang lo Karena udah numb Sama macetnya Lo dan Lo udah Kisru duluan sama Polusinya gitu Setiap hari Lo jadi gak The love Of The love for The place Itu udah gak ada Padahal kalau misalnya lo Romantisasi Banyak banget hal yang terjadi Dan hal-hal baik yang terjadi Disitu gitu Oke Nah Di selatan Jakarta Pengen capture itunya satu Dan dua juga Gue pengen Ya gue Gue pun pernah Punya kisah personal Disana Jadi Gue pengen sekalian Nge Tribute untuk itulah Untuk menceris The moment Yang gue punya disitu juga Ya Sama lo kayak Membuktikan Kalau Di selatan Jakarta ini Bukan cuma hektik Dan chaos doang kan Benar Tapi ada banyak hal-hal Yang bisa diromantisasi Betul banget Dan gue sebenernya yakin Kita semua tau Cuman kadang kita Karena udah terlalu banyak Banyak aja Yang dilakukan disitu Dan hampir setiap hari Jadi Ya Lupa kadang Akan hal-hal yang bagusnya gitu Iya Gitu sih Kalau di selatan Jakarta Siapa aja nih Yang terlibat Di lagu ini Yang terlibat Sebagai produser gue Tetap Masih selalu sendiri ya Masih gue sendiri Semua instrumen Gue Vokal Ada Kamga Sebagai Vokal director Iya Vokal director Kamga Terus ada Mister Rayendra Sunito Rayendra Yang mixing Oke Dan mastering Udah sih Berarti sisanya Sisanya gue Sendiri ya Artwork juga Lo sendiri Oh iya sorry Artwork Artwork banyak tuh yang ngerjain Salah satu yang Ngerjain ada Art director Mas Reka Jadi gue ketemu dia di Sony Terus Akhirnya kita Memilih dia untuk Mengerjakan Artwork Berarti kan lo Tergolong Baru lah ini ya Masuk join ke Sony kan Iya Yang membedakan apa Rel Waktu lo masih independen Sama lo sekarang udah di Major label lah Ini Sejujurnya Ini Banyak banget Lumayan Perbedaan lumayan signifikan Sebenernya dulu tuh Gue udah sempet di label juga Cuma Ini nih Label Om gue Oke Jadi Tau Berlick Mahu apa kan Tau Jadi Berlick Mahu tuh Om gue Oke Nah dia punya label Yang Beatlass Betul Sampai sekarang Managementnya Gue masih di Beatlass Oke Jadi Cuma labelnya Di Sony Terus Karena label Karena bisnisnya Family bisnis Jadi Ya sama-sama diurusin sih Cuma maksudnya Masuk Sony Itu kan Berarti It's a Big Karena as we know Kita semua tau bahwa Sony itu Ya ada label yang Establish lah Establish Dan at a certain level gitu Jadi tanggung jawabnya lebih besar pasti Dan Ya Bikin lagunya juga harus selesai Ya Gue Dan Karena sebelum itu gue banyak banget lagu draft-draft yang kayak Aduh baru setengah gitu Terus gak kelar-kelar gitu Sampai Sampai kapan juga Terus Saat gue bikin lagu Gue juga jadi ada pertimbangan kayak Oh iya gue udah di Sony Gue udah di major label Gimana caranya Lagu gue nih masuk Ke Algoritme media Algoritme mereka dan Masuk juga ke kurasinya mereka gitu Dan Gue mencari Jadi gue jadi belajar Untuk mencari Tengahnya Antara Kemauan gue dan Kemauan Masyarakat Walaupun Gue pun bagian dari masyarakat Cuma gue tetep Masyarakat yang mana Pilih Ada perubahan sudut pandang lah ya Setelah lo join ke Sony ya Pasti Kalau misalnya lo bikin karya Ya ini Ingin menyenangkan gue Tapi ada Yang lain nih yang harus Lo senangkan juga kan Benar Dan Menurut gue tuh Apa ya Untuk lo bisa Apa ya Mungkin Bisa dibilang kayak Kompromi itu kan Hal yang sulit kan Di awal-awal Betul Betul Iya mungkin Gue Di komprominya sih Yang gue Adjust lagi Gue ada satu lagu Yang menurut gue Cukup menarik Dan gue Sangat senang Sama lagu ini Yang berjudul I'm just a man Keren Karena gue Lagi dengerin Kayak Ya Tommy Siti-gitu Ya Jadi gue ngerasa Kayak Ini salah satu Sweet song Yang kayak Menggambar Ini menurut gue ya Kayak menggambarkan Ya cinta tuh Bagian dari perjalanan Hidup lo gitu Betul Gue ngerasa Lagu itu kayak Merepresentasikan itu Sebenernya kalo dari Sudur pandang lo Si Amjus Men nih Apa Nah Jadi Amjus Men nih To be really honest Itu gue tulisnya Di tahun 2021 Oke Nah Di tahun 2021 Itu gue lagi Gue tau lagi pacaran juga Tapi at the same time Gue pengen bikin lagu Yang Punya Yang artinya tuh Orang bisa Bisa Ngertiin sendiri lagi Amjus Men Kalau misalnya lo perhatiin Kata-katanya Lo tuh Ibaratnya lo surrendering kan Kayak Ya gue tuh cuma Laki-laki biasa Tapi kalo gue bisa dapet Gue bisa dicintai Gue bisa disayang Sama lo yang Wah Ya lo Sempurna lah gitu Kalo misalnya Amjus Men ini Gue dedikasikan ke Manusia Itu bisa Tapi ada Spektrum yang lebih tinggi lagi Itu kalo misalnya Amjus Men ini Gue dedikasikan ke Tuhan Oke Yui Jadi Lo bisa surrendering juga Dengan lagu itu Kayak I'm just a man bro Gue Gue nih Banyak banget Kejelekannya Tapi gue masih dicintai Ampe detik ini Gitu Ya Gitu deh Jadi gue Itu Waktu Multitafsir gitu lah Lagu itu gue pengennya Jadi even lo Lagi mau inget Your Partner Bisa juga Lo mau inget Tuhan Tuhan bisa juga Jadi kayak Gitu sih Sebenernya Berarti Ini lagu Kayak Apa ya Gue ngeliatnya Bucin banget aja Tapi bisa kemana-mana nih Yui Dan even Kak Tuhan pun Lo bisa bucin gitu Lo bisa kayak Gitu deh pokoknya I see Ternyata cukup Cukup dalam ya Vertical Vertical Betul Yes Kurang lebih kayak gitu sih Lagu yang sangat simple Tapi sebenernya Kalo misalnya Dari point of view gue Kayak gitu Ada yang menarik Buat gue Kayaknya di Tech Kids lo ya Atau di Ada satu lagu lagi Lo tuh suka Apa ya Kayak nge-mix Antara Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Itu kan Itu salah satu ciri khas lo lah Menurut gue Di era sekarang ya Kesulitannya apa Lo menggabungkan Dua bahasa Dalam satu lagu Gini Gue tuh dari dulu Sebenernya Kesulitan banget Lagu bahasa Indonesia Karena gue Gue sering banget Kayak keluar dari Intrusive thoughts gue Untuk naro kata-kata yang Borderline cringe gitu Kayak ini bisa banget cringe gitu Bisa banget jelek gitu Terus kayak Nah itu Nyarinya adalah Gimana supaya gue naro kata-kata ini Sebenernya ini kata-katanya gak cringe Menurut gue Kosa-kata Bahasa Indonesia itu Banyak banget yang bagus Kayak Sesimpel Kata Sayang Sayang tuh manis banget Menurut gue Kayak Wah udah lah Itu bagus banget Tapi kalo misalnya penempatannya Gak bagus Itu bisa banget jadi borderline Kayak Ya gitu kan Tapi kalo misalnya penempatannya bagus Kata sayang itu bisa bagus banget Terus Ya Yang I find it challenging adalah Untuk Bikin gimana kata-kata ini Jadi bagus gitu Dan berada di Jalur yang tepat Yes Dan gue terinspirasi juga oleh Ini shout out juga ya Untuk semua artis pendahulu Yang sudah Duluan bikin kayak gitu Kayak ada Glenn Freddy Terus ada Malik and Essentials Ada BLP Juga zaman dulu bikin kayak gitu-gitu Terus kalo di Angkatan Kita nih ada Adrian Khalif Oh Adrian Khalif Iya Teddy Terus gue kayak Mereka tuh Bikin lagu yang Indah banget Dan menurut gue Genius Karena dari penulisannya Somehow gak Gak cringe Tapi manis banget gitu Kalo lo ngomong kopi gitu Lo ngasih gulanya Pas banget aja Gak kemanisan Tapi Ya pokoknya gitu deh Porsinya tepat lah Porsinya tepat banget Amaze banget gue pake sama mereka Dan maksudnya Kenapa tadi gue bikin lagu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Dicampur Saswat inspirasinya juga mereka Karena Gue merasa kenapa Bisa Orang-orang Eh kayak temen-temen kita Di tetangga kayak ada Orang-orang Korea Even Orang-orang Afrika bisa Maju di Hollywood Dengan bahasanya mereka Dengan bahasanya mereka Dan harusnya Gue rasa kita juga bisa gitu Itu sih yang pengen Gue Coba gitu Oke Ya kalo di Asia sendiri Korea kan sudah Iya Udah diluan Melakukan itu kan Dan masuk ke Internasional gitu Iya Oke Oke Kalau gue bisa Simpulkan Lo berarti Bikin kayak Satu formula gak sih Untuk kayak Oh ini Bahasa Indonesia yang ini Kayaknya gak bisa deh Masuk kesini Apakah lo udah bikin itu Formula-formulanya Nah Formula-formulanya Sebenernya Formula-formulanya belum ada Tapi Namanya songwriting tuh Gue Setiap songwriting Gue selalu freestyle kan Iya Selalu freestyle Nanti mana yang cocok Oke gue masukin kesini Sebenernya kayak Kayak gue udah punya Bahan-bahannya Tapi backpack gue cuma segini Jadi Apa yang gue bisa masukin Ke backpack itu Ibaratnya Kayak lagunya tuh Backpack Lagunya tuh Tas lo buat adventure Terus Iya lo punya Semua barang-barangnya Di rumah Itu Barang-barang di rumah itu Ada lirik-lirik di kepala gue Oke Jadi gue tinggal Masukin aja Kayak Tapi gak bisa muat semuanya nih Jadi yaudah Mana gue masukin yang Kira-kira penting Yang kira-kira Essentials Yang kira-kira Bakal Less cringy Tapi Tetep bisa masuk juga Gitu sih Berarti lo udah ada banking kan Di kepala lo Kata-kata Apa ya Pembahara Pembaharaan bahasa tuh Udah ada di kepala lo Tinggal lo keluar nih Yang mana nih Yang cocok Betul Ada satu lagu yang Sangat populer ya Mungkin Di karya lo ya Si Stargazing ya Iya Nah gue tuh Malah ter Apa ya Menurut gue menarik Itu di artworknya Oke Di artworknya tuh Menurut gue Salah satu artwork lo yang paling menarik sih Disitu ada bahasa Mandarin ya Maksudnya gue Iya Nah itu Apa arti makna dari Bahasa Mandarin yang ada di artwork itu Sebenernya itu Stargazing juga deh Seinget gue Stargazing kan Iya itu tuh Jadi itu Stargazing Cuma bahasa Bahasa Mandarin Apa Tulisan Mandarin Oke Terus Jadi yang bikin tuh namanya Rafa Itu teman SMA gue Jadi Dan kebetulan itu gue release juga saat gue baru lulus SMA Kenapa gue milih dia untuk ngerjain artwork gue Iya Itu Itu menurut gue Artworknya juga bagus banget Dan sangat ikonik Dan pada saat itu Gue lagi dengerin satu album Songs for Every Moon nya Bruno Mars Oke Bruno Major sorry Bruno Major Bruno Major Nah Itu artworknya kan mirip-mirip kayak gitu kan Gue jadikan artwork itu reference untuk artwork gue Terus gue kasih ke dia Gimana caranya bikin artwork yang terinspirasi dari Song for Every Moon ini Sama artworknya Kalau gak salah artwork yang My Carious deh Yang drive slow Oh iya Yang mobil kan Yang mobil Yang ber-mobil ya Iya Gue jadikan itu Dua itu reference Sebagai artwork Stargazing Terus dia bikin Pas Itu gue Gue rasa Gue seinget gue itu gak pake revisi Jadi langsung jadi Dan langsung itu gitu Itu yang pertama Oh sorry Sebelumnya ada barcode-nya Barcode? Oke Cuma gue gak tau kenapa pada saat itu Itu gak bisa masuk Sebagai Jadi artwork gitu Terus udah Akhirnya Dipake deh Sampai sekarang Oke Kalau dari Segi visual yang udah Cukup lo jelaskan tadi Sebenernya Stargazing ini Lo mau ngarahinnya Visualnya mau ke arah apa sih? Mau cerita tentang apa? Kalau dari sudut pandang lo Kalau Stargazing Kalau gue Memvisualisasikan lagunya Lagunya tuh Sebenernya situasi juga Oke Jadi Sesuai liriknya Stargazing nih Lo lagi ngeliat bintang-bintang Tapi Adalah Bentuk dari Rekonsiliasi lo Sama cewek lo Lo abis marahan Sama Pacar lo Terus abis itu Kayak Eh baikannya ya Baikannya ngapain nih kegiatannya nih Yaudah liat bintang gitu Gue ngepengkannya dipik Gue gak tau kenapa Kenapa harus dipik Ngerti gue Random abis Cuman kayak Gak tau gue kebayangnya dipik aja Terus kayak Kayak kan banyak Pik tuh banyak space kosong Terus Kayak tetep di Jakarta Tapi ada pantai gitu Lu bisa kayak Ngeliat clear skies yaudah Kayak negara yang berbeda ya Yui asli 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 Oke oke Oh berat Sebenernya lo Bentuk Rekonsiliasi Rekonsiliasi Tuh dia Agak susah itu Nah Ada satu EP yang menurut gue menarik Bedroom Toons Itu ada stargazing juga disitu kan Benar Itu Waktu itu kenapa lo bikin Akhirnya Ah gue bikin EP lagi Kayak Itu sebenernya main Main Ini gue sih Main project gue Lumayan main project gue bisa dibilang Kalau alter ego gue sebenernya Ada di Lu bisa denger di Soundcloud Oh ada Bisa di instagram Jadi di instagram tuh gue setiap Ya gak setiap sih Kayak Kalau gue lagi gabut gue sih ngerilis Lagu random gitu Tapi di instagram doang Gak tau ada Soundcloud Jadi gue Lagi Pake Hashtag ngasalsong Ngasalsong Kocoknya gimana tuh kan Jadi ngasalsong nih Lagu yang gue tulis di hari itu juga Gue produce di hari itu juga Gue mix di hari itu juga Gue rilis di hari itu juga Oke Oke Jadi Jadi Dalam satu hari tuh gue Bikin lagu sampe selesai Yang kayak Kan Dari prosesnya terdengar ngasal kan Iya Jadi Ya itu gue Gue kasih hashtag ngasalsong Dan Kebetulan lagu-lagu itu adalah Lagu-lagu yang Gue gak pake mikir bahwa Kayak Oh ntar orang suka apa enggak ya Itu lagu-lagu yang bener-bener keluar dari gue Iya Tanpa gue filter Jadi gue Kasih aja gitu Nah terus Balik lagi ke Bedroom Tunes tadi Iya Bedroom Tunes Bedroom Tunes itu Seperti bukan alter ego gue Dan itu Main project gue Karena Itu lagu yang lumayan dikurasi Pada saat itu Itu gue bikinnya Pandemi kan 2020 Iya 2020 2020 bener Nah Di tahun 2020 itu gue gak bisa ke studio Karena pandemi Iya Abis itu gue memutuskan untuk Membeli iPhone 6 Dia beli nyokap loh itu Terus beliin Sebelumnya HP gue Bukan iPhone lah Terus Gue belum menemukan satu aplikasi yang Sangat membantu banget Di iPhone 6 ini ada satu Aplikasi namanya GarageBand Oh GarageBand Yoi Iya kan Untuk para amatir Benar Terus gue Iya gue belajar lah Gue belajar untuk produce Dan lain-lain gue bikin iseng-iseng Gue awal gue rilis lagu Di Salam Cloud dulu Hasil dari GarageBand itu Terus gue belajar-belajar-belajar Akhirnya gue bisa Ngeproduce Si itu salah satunya Star Gazing Oke Terus Second Date Ya semua kayak The whole thing Di album Bedroom Tunes itu Itu dibuat dari GarageBand Itu semua rekaman di GarageBand Rekaman Rekaman enggak? Rekaman cuma ada beberapa part Oh sorry Semua lagu Kecuali Star Gazing Itu di GarageBand GarageBand Berset Kanji Berarti apa ya Kalau Bisa dibilang DAW Yang pertama lo belajar tuh GarageBand Benar-benar Oh sorry DAW pertama yang gue pelajarin Sebenernya Cubase Cuma Cubase tuh Gara-gara Oh itu bokap Sempat punya studio kan Komputer dibawa ke rumah Terus gue cobain Cuma Gue cuma kayak Nyobain Biasa-biasanya Dan itu Oh itu belum Belum Mau belajar banget Untuk produce Terus abis itu Yaudah GarageBand Jadi Yang officially Gue bisa bikin karya tuh Di GarageBand Oke oke Gue gak expect itu Di GarageBand Gue kira kayak Ableton gitu ya Random banget Asli Dan Sebenernya kalau misalnya Lu denger bunyinya Pada jaman Gue gak tau Pada jaman pandemi tuh 2020 ke 2022 Itu lagi naik banget Music Sebenernya dari 2018 sih 2018 Lo-fi music Itu First study Gitu-gitu Kalau ya kan Musik-musik buat belajar Musik-musik perpustakaan Itu lagi ngetren banget Iya 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 kalau misalnya lu denger Bedroom tunes tuh Sebenernya arahnya lumayan kesana Cuma Ini kayak ini lo-fi Ini Bedroom tunes gitu Kayak bunyinya Ngertinya sih Karena kan kayak Karena kayak yauduh Produksinya seadanya banget Tapi ternyata Diterima dengan baik Oleh Temen-temen Jadi Happy sih Ya mungkin Mungkin kalau lu tadi Gak bilang gitu di garage band Gue gak expect di garage band Gue bilang yaudah memen produksi proper aja Oke oke Gitu I see Nanti Ngasal Song Akan kita Ini ya Akan kita tes Di Namanya Merangkai Melodi Gak Nanti kita coba ya Tapi sebelumnya gue pengen Ini sih Gue pengen nanya Background musik lo lah Oke Lo awalnya dikenalin sama musik Dan sampai akhirnya Udah nih Hidup gue adalah di musik gitu Siapa pertama musisi Yang Bikin lo Seneng sama musik lah Bokap nyokap gue Oke Jadi sebenernya bokap nyokap gue tuh Nyokap gue Sempet Ada fase Dimana dia nyanyi Bokap gue juga ada fase Dimana dia main bass Dan Dua-duanya nih sebenernya Orang tuanya pun Ada bass musik Oke Oke Kalo nyokap gue Kakek Gue dari nyokap gue itu Dia bisa main gitar Bisa nyanyi gitu Terus kalo bokap gue Emang sekeluarga musisi Oke Ya om gue Om gue Benelikmahua Opa gue Benelikmahua Sama Alex Faragnimela Berset Canggih Keluarga canggih ya bang Canggih Jutuhan Keluarga canggih Terus Nah Opa Alex ini Main keyboard dan nyanyi Terus Jadi memang Dari kecil udah terpapar musik-musik Yang Begitu deh Habis itu Backgroundnya Sebenernya keluarga gue tuh Dari kecil emang suka banget style radio kan Iya Radio Lagu-lagu dari radio Selalu masuk ke kuping gue Terus gue kayak Gue tulang gue suka aja Oke Itu yang mungkin yang salah satu yang menginspirasi gue Untuk kayak Ya gue udah familiar dengan bunyi-bunyinya Kenapa gak gue lakuin aja Oke Kalo musiknya siapa? Yang dikenalin lah Sama bokap nyokap Yang sampai sekarang masih Jadi Ini Yang meng-influence lo lah Kalo In my early days gitu Pas gue masih bocah Gue dengerinnya sebenernya Project Pop Oke Kahitna Oke oke Yavinuno Dan lain-lain gitu Terus Udah mulai Dewasa gue udah mulai Discover musik gue sendiri Yang gue bener-bener Secara Conscious Gue cari gitu Pada saat itu gue dengerin Jujurnya banget Gue dengerin Justin Bieber Mereka sama One Direction Masih baby tuh Yoi Oh enggak Pas gue discover justru jaman-jaman one time Jadi sebelum baby Oh one time Yoi Terus Terus udah mulai gedean lagi Gue dikasih John Mayer sama bokap Oke John Mayer Terus Nah Turning point gue Dan Dimana gue Menentukan kayak Oke I wanna do this Music thing For the rest of my life Itu 2018 gue lagi ngobrol sama om gue Om Berry Om Berry Gue ngobrol di kamarnya Kita lagi mau bikin cover gitu Ya Bikin cover lagu Justin Bieber Oke Sorry Zaman dulu tuh Sorry yang mana ya? Kok gue lupa ya? Is it too late now to say sorry? Oh iya Kayak gitu Lagi ya Yoi Oh iya Terus Dia bikin Pengen bikin renditionnya gitu Kita bikin renditionnya Kita ngobrol-ngobrol Terus Akhirnya kita Pertama kali dalam Kehidupan om dan ponakan ini Kita bertukar referensi musik Oke Gue kasih Bruno Major sama Mike Iris Sama Daniel Caesar Oh Daniel Caesar Daniel Caesar lagi naik juga kan Get You gue kasihnya Terus dia bilang Wah ini mah Makanan gue sehari-hari Ini gue suka banget Kayak gini Karena gue tau Sebelumnya gue tau nya dia jazz kan Jazz banget Tapi emang In another hand Dia dengerin juga R&B, funk dan lain-lain Jadi Yaudah Terus Abis itu Kita bikin satu lagu bareng Judelnya Never Asked For Never Asked For Iya Itu salah satu lagu Kolaborasi pertama gue Sama musisi lain Iya Dari situ baru gue kayak Oke Ini kayaknya gue udah Mulai harus jalan Dan gue Gue merasakan trending point Kayak This is my calling Ya itu Keren Oke 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 This is my calling Berarti peran Om Berry juga ada lah ya Sangat besar Sangat besar malah ya Sangat besar Kayaknya dia Salah satu orang yang sangat Dominantly Menginfluence Musik dan Perjalanan Karir gue Oke oke Tapi di Di produksi Dia terlibat gak sih Di sekarang-sekarang Apa ngasih Insight-insight buat lo Nah Kalau beberapa lagu Kalau di album Bedroom Tunes Dan di Stargazing Dan beberapa rilisan sebelum Gue sama Sony Itu dia banyak banget Terlibat Di produksiannya Stargazing tuh yang isi bass dia Oh Stargazing Iya Yang isi bass dia Yang pandemi juga tuh Gue Kiri-kiri kirim kiriman file doang Jadinya Terus Ada satu track Namanya Judulnya 2020 Itu yang isi dia Oke Berlik Mahua Terus Gue sempet remake lagunya dia juga Yang gue rilis di Streaming platform Judulnya Cinta Abadi Cinta Abadi Gue rilis di platform Remakenya Jadi gue nge-remake lagu itu Terus banyak sih Insight-insight yang dia kasih Even sekarang Sampai sekarang Kayak gue mau rilis lagu nanti Terus kayak kemarin gue rilis lagu Take it slow Dan dari selatan Jakarta Itu Minta pendapat dia banyak banget Kayak Menurut lo gimana lagunya Terus Gue Kira-kira kalo gue rilisin sebagai single Tempat apa engga Dan yang gitu-gitunya Teknis-teknis yang Gue butuh Advise Pasti gue nanya ke dia Dan dia Maksudnya typical yang Ini kalo jelek ya udah dibilang jelek gitu Sangat jujur Sangat jujur juga ya orangnya Sangat vocal dan Gue percaya judgmentnya dia sih Oke Karena ya looking Apa namanya Karya-karyanya dia Terus achievementnya dia Dia dan Who he is aja Gue udah kayak Ya ini kayaknya Emang udah pasti valid lah gitu Pendapatnya dia Jadi Oke i see Ada satu pertanyaan terakhir Sebelum nanti kita Masuk ke ini ya Mas Adria Ke merangkai Melody Ini pertanyaannya selalu gue tanyain Gue tuh punya kayak album Kalo misalnya musik udah gak ada nih Album ini yang bakal nemen hidup gue lah Oke Satu-satunya adalah Rubber Soul nya Beatles Oke Kalau lo punya gak Satu album yang memang Ngaruh hidup lo yang Ini bakal gue bawa nih Kalo gue Kalo andai musik udah gak ada lah Ada gak? Satu album doang? Satu album Wah gila sih Satu album ya? Gue gak ekspet pertanyaan ini Gue boleh mikir lo gak? Satu menit Satu menit ya Album Ini yang ada di kepala gue aja Mungkin nanti di interview berikutnya Gue akan beda lagi jawabnya Kayaknya Album Romance nya Glenn Fredly Romance Ada lagu apa disitu? Album Cunggu judul albumnya apa ya? Romance ke masa depan Romance ke masa depan Dia ada Judul lagunya ada Selesai Itu album terakhirnya dia betul Kok album terakhir? Album terakhirnya dia Itu sih Kayaknya yang bakal gue bawa Soalnya kayaknya versatile aja Ada lagu yang Upbeatnya Yang bikin semangatnya Terus ada lagu yang kayak Lo di Your last breath Lo bakal denger lagu itu Karena gue merasa kayak Lebih variatif lah ya Iya Dan banyak Jenis lagunya Oke Oke Gitu sih Romance ke masa depan ya? Yang jadi trian lo ya? Oke Karena lo punya Apa tadi? Nga Salsong Karena lo punya Nga Salsong Gue mau challenge lo Keren Hari ini Let's go Kita punya segmen namanya Rangka Melody Oke Dan lagi persiapan Untuk Kita challenge Mas Farel Kira-kira Ada tema apa Hari ini Mas Hiskia Apa? Ada tiga tema Ada tiga tema Oke Oke Yang pertama itu ada Pikmi 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 Klingi sama Sama Backburner Backburner Baik Oke Lo pilih tuh Oke Dari tiga tema itu Salah satunya Sambil dipersiapkan gitar dulu kali ya Sambil dipersiapkan gitar dulu Sambil dipersiapkan gitar dulu Sambil dipersiapkan gitar dulu Salah Wadah Would you pick me If it was my lips That touches your lips For the first time Would you risk me If there's someone else You see walking In a rhyme Selamat menikmati 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 Selamat menikmati